Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati Pada mata kuliah hukum bisnis Materi hari ini yaitu Mengenai hukum perlindungan konsumen Dan anti-monopoli Ada pun tujuan dari pembelajaran Nantinya diharapkan Mampu menjelaskan pengertian perlindungan konsumen Mampu memahami asas dan tujuan perlindungan konsumen Mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha Mampu menjelaskan pengertian anti-monopoli dan persaingan tidak sehat Mampu memahami asas dan tujuan anti-monopoli dan persaingan tidak sehat Mampu mengahami ruang lingkup undang-undang pelarangan Dan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat Materi hari ini nanti yang akan dijelaskan adalah Tentang perlindungan konsumen anti-monopoli Yaitu pengertian, asas dan tujuan Hak dan kewajiban konsumen dan produsen Dan penegakan hukum Baiklah, dalam kegiatan khusus Terdapat dua pemainan kunci Yaitu konsumen dan produsen Konsumen dan produsen mempunyai hubungan yang saling membutuhkan Dimana konsumen mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi Dan produsen mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa Dan bertujuan untuk menghasilkan laba Seringkali kedudukan konsumen cenderung lemah daripada produsen Karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya pilihan pasar Kadang membuat konsumen menjadi sasaran eksploitasi Bagi perusahaan khususnya Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Atau UUPK Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Perlindungan konsumen merupakan segala upaya Yang menjamin kepastian hukum Untuk memberi perlindungan kepada konsumen Yang dimaksud dengan konsumen disini Ini adalah setiap orang Pemakai barang dan jasa Yang tersedia di dalam masyarakat Baik untuk kepentingan diri sendiri Keluarga, orang lain Maupun mahluk hidup lainnya Perlindungan konsumen Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang PK Diselenggarakan berdasarkan Asas-asas yaitu Asas manfaat Asas keadilan Asas kesimbangan Asas keamanan Dan keselamatan konsumen Dan asas kepastian hukum Ada pun tujuan dari Perlindungan konsumen Yang pertama Meningkatkan kesadaran Kemampuan Dan kemandirian konsumen Untuk melindungi diri Yang kedua Mengangkat harkat dan martabat konsumen Dengan cara Menghindarkan akses negatif Pemakaian barang dan jasa Yang ketiga Yaitu Meningkatkan pemberdayaan konsumen Dalam memilih Menentukan Dan menuntut hak-haknya Sebagai konsumen Yang keempat Menetapkan sistem Perlindungan konsumen Yang mengandung Unsur kepastian hukum Dan keterbukaan informasi Serta akses untuk Mendapatkan informasi Yang kelima Membutuhkan kesadaran Pelaku usaha Mengenai pentingnya Perlindungan konsumen Sehingga Timbul sikap Yang jujur Dan bertanggung jawab Dalam Berusaha Yang keenam Meningkatkan kualitas Barang dan jasa Yang Menjamin Kelangsungan Kelangsungan Produksi usaha Dan jasa Kenyamanan Keamanan Dan keselamatan kerja Dalam undang-undang Perlindungan konsumen Telah diatur Hak-hak konsumen Antara lain Hak atas Kenyamanan Keamanan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Dan Atau jasa Hak untuk Membeli Barang Memilih Barang Hak atas Informasi yang benar Hak untuk Didengar Pendapat Dan keluhannya Hak untuk Mendapatkan Advokasi Hak untuk Mendapatkan Pembinaan Dan pendidikan Konsumen Hak untuk Mendapatkan Kompensasi Dan Hak-hak lain Yang diatur Di dalam Undang-undang Sedangkan Kewajiban Dari Konsumen Adalah Yaitu Membaca Atau Mengikuti Petunjuk Informasi Dan Prosedur Pemakaian Beritikat Balik Membayar Nilai Tukar Mengikuti Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis Tidak Dapat Dipungkiri Selalu Terdapat Persaingan Usaha Walaupun Begitu Persaingan Usaha Tersebut Tidak Selalu Seimbang Dan Pai Masih Terdapat Beberapa Kasus Dimana Monopoli Masih Terjadi Untuk Mengantisipasi Hal Tersebut Agar Konsumen Tidak Dirugikan Maka Pemerintah Indonesia Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal Satu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menyatakan Bila Yang Dimaksud Dengan Monopoli Adalah Perasaan Atas Produksi Dan Atau Pemasaran Barang Atau Penggunaan Jasa Tertentu Oleh Satu Kelompok Pelaku Usaha Nah Dijelaskan Lebih Lanjut Di dalam Pasal Satu Butir Dua Yang Dimaksud Dengan Praktek Monopoli Adalah Pengusatan Kekuatan Ekonomi Oleh Satu Atau Lebih Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan Dikuasainya Produksi Dan Atau Pengasaran Atas Barang Dan Atau Jasa Tertentu Sehingga Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Bisa Merugikan Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelaku Usaha Di Indonesia Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya Berasaskan Demokrasi Ekonomi Dengan Memperhatikan Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha Dan Kepentingan Konsumen Atau Kepentingan Umum Sedangkan Tujuan Dari Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yaitu Menjaga Kepentingan Umum Dan Meningkatkan Efesiensi Ekonomi Nasional Mengujudkan Iklim Usaha Yang Kondusif Menjaga Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Terciptanya Efektivitas Dan Efesiensi Dalam Kegiatan Usaha Secara Umum Materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Meliputi Perjanjian Yang Dilarang Kegiatan Yang Dilarang Posisi Dominan Dan Kondisi Pengawas Persaingan Usaha Oke Demikian Tadi Materi Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dan Anti Monopoli Wassalamualaikum Wr Wb Thank you See you next week Dilarang 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 Terima kasih.